Siapa yang tak kenal dengan salah satu grup Kasidah Nasidaria legendaris Indonesia? Grup Kasidah ini sudah terkenal lama di Indonesia, dan sampai saat ini eksistensinya masih diakui oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial memperlihatkan suasana ketika grup Kasidah Nasidaria tengah tampil pada sebuah acara musik di Kassel, Jerman pada tanggal 18 Juni tahun 2022 lalu. Video tersebut diberita karir, Nasidaria Semarang terbang ke Jerman untuk menyebarkan semangat perdamaian. Salah satu lagu yang dibawakan dalam acara tersebut adalah lagu yang berjudul, Perdamaian. Tampak di sana tak hanya warga negara Indonesia saja, ada juga warga asli setempat yang turut menikmati penampilan grup Kasidah Nasidaria. Meskipun grup Kasidah Nasidaria membawakan lagu dengan bahasa Indonesia, namun mereka tampil dengan penuh percaya diri. Dalam video lain diperlihatkan di samping panggung terdapat terjemahan bahasa dari lirik yang dilantunkan, sehingga warga setempat tetap dapat mengerti maksud dari lagu yang dibawakan. Penampilan mereka mendapatkan respon positif dari para penonton yang hadir. Personil grup Nasidaria tampil mengenakan kostum busana paduan warna hitam dan kuning. Para penonton tampak antusias menyaksikan penampilan Nasidaria. Mereka bahkan asyik berjoget mengiringi musik ansambel itu. Video tersebut lantas menuai komentar positif dari warganet. Diam melegenda, bergerak langsung tembus benua Eropa, top Nasidaria, komentar salah satu akun. Masya Allah, lagu masa kecil debut sampai Jerman, komentar lainnya. Begitulah kira-kira beberapa respon warganet yang bangga atas pencapaian grup Kasidah Nasidaria, yang mampu mempersembahkan lagu kosidahnya hingga ke mancanegara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!